Intro Inilah 5 pelatih terbaik di dunia saat ini, nomor 1 paling sukses Dikutip dari okezone.com, pelatih memiliki peran penting perihal sukses atau tidaknya sebuah tim. Demi keberhasilan tim yang diasuh, seorang pelatih rela tidak tidur. Hal itu dilakukannya untuk menganalisis permainan sang calon lawan, plus memperbaiki permainan tim. Sekarang dari ribuan pelatih di muka bumi ini, siapa yang bisa dibilang juru taktik terbaik? Setidaknya ada 5 pelatih yang layak mendapatkan status terbaik, siapa saja. Berikut 5 pelatih terbaik di dunia saat ini. 5. Jurgen Klopp Urusan trofi, Klopp memang bukanlah yang terbaik, setidaknya sejak 2015. Bagaimana tidak, dalam kurun 2015 hingga kini, Klopp tak kunjung memberikan trofi bagi tim asuhannya Liverpool. Namun, lewat permainan gegen pricing yang ditunjukkan pelatih asal Jerman itu, The Ritz, julukan Liverpool, kembali muncul sebagai salah satu klub papan atas Eropa. Terbukti musim lalu, Klopp membawa Liverpool lolos ke final Liga Champions 2017-2018. Sementara di musim ini, Klopp masih berpeluang mengantarkan Liverpool menjadi yang terbaik di Liga Inggris dan Liga Champions. Andai Liverpool keluar sebagai champion Liga Inggris musim ini, jelas pencapaian yang luar biasa. Sebab terakhir kali Liverpool menjadi yang terbaik di tanah Inggris pada 1989-1990. 4. Zinedine Zidane Zinedine Zidane baru saja ditunjuk sebagai pelatihannya Real Madrid sekira dua pekan lalu. Di laga debutnya, Zizou, sepaan akrab Zidane pun mengantarkan Madrid menang 2-0 atas Celta Pigo. Sebelum melakukan comeback, pelatih asal Perancis itu terhitung sukses bersama Madrid dalam dua setengah tahun kepelatihan. Dalam kurun waktu tersebut, Zidane total memberikan sembilan trofi bagi publik Santiago Bernabeu. Bahkan dari sembilan trofi itu, tiga di antaranya adalah gelar Liga Champions yang diraih secara beruntun. Selain kaya akan taktik, pelatih asal Perancis ini dikenal piawai memotivasi anak asumnya. 3. Messi Miliano Allegri Jangan ragukan kapasitas melatih Allegri. Pelatih 51 tahun itu sukses besar dalam empat musim awal menangani Juventus. Dalam periode tersebut, ekspelati AC Milan itu selalu menghadirkan trofi Liga Italia dan Coppa Italia bagi publik Stadion Allianz. Bahkan musim ini, Allegri berpeluang memberikan trofi Liga Champions bagi Juventus. Gelar yang terakhir kali mereka menangi pada 1995-1996. Andai mampu mengantarkan Juventus menjadi jawara Liga Champions, Allegri dapat meninggalkan Stadion Allianz dengan tenang. Sekadar informasi, 2018-2019 disebut-sebut sebagai musim terakhir Allegri bersama Juventus. 2. Diego Simone Simone benar-benar membangun prestasi Atletico dari bawah. Colo sepan akrab Simone total telah menghadirkan masing-masing satu trofi Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol bagi Atletico. Pelatih asal Argentina itu juga dua kali mengantarkan Atletico menjadi yang terbaik di Liga Eropa dan Piala Super Eropa. Pendekatan sepak bola pragmatis jadi modal utama Simone meraih serangkaian prestasi di atas. Selain itu, Simone juga piawai memotivasi anak-anak asumnya. Hal itu terlihat dari mobilitas yang ditunjukkan Diego Godin dan kawan-kawan di sepanjang pertandingan. 1. Josep Guardiola Jika ukurannya jumlah trofi dalam 10 tahun terakhir, Guardiola jadi yang paling sukses ketimbang empat nama pelatih yang sudah disebutkan tadi. Menangani tiga klub berbeda yakni Barcelona, Bayern München, dan Manchester City, Guardiola total meraih 24 trofi. Musim ini, Guardiola pun berpotensi menghadirkan prestasi luar biasa bagi Manchester City, yakni memenangi empat trofi dalam satu musim. Setelah memenangi trofi Piala Liga Inggris, Manchester City masih eksis di Liga Inggris. Posisi dua, Piala FA lolos ke semifinal dan Liga Champions lolos ke perempat final. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!